Halo 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 jumpa lagi dengan saya disini di YouTube channel aplikasi Project guys Di video kali ini ya saya mau membagikan sebuah aplikasi yang kemarin ada yang request Sebuah aplikasi yang memiliki fitur paling lengkap untuk kegiatan gaming ataupun social media Disini saya kasih nama Game Space aja karena aplikasi ini memiliki fitur yang sangat lengkap sekali Dan tentunya aplikasi yang saya bagikan ini sudah di mood Karena awalnya aplikasi ini ada pembelian di dalamnya Jadi kalau kalian membuka salah satu fitur yang ada di dalam aplikasi ini Kalian harus membeli guys Tetapi sekarang karena udah di mood jadi gratis semua Tidak perlu membeli lagi kalian bisa menikmati semua fitur yang ada di dalam aplikasi Game Space yang satu ini Disini saya ganti iconnya sedikit ya agar terhindar dari hak cipta guys Tentunya aplikasi yang saya bagikan ini support semua device Jadi apapun merek HP kalian Kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk meningkatkan performa device kalian Terutama saat bermain game Tidak hanya itu aplikasi ini mampu mengatasi lag fps yang tidak stabil Bahkan frame drop di HP kalian Dan kalau kalian merasa HP kalian itu lemot karena kebanyakan memori sampah Atau fail-f fail sampah yang tidak terpakai Kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengatasi permasalahan itu semua Dan aplikasi ini juga memiliki fitur auto boost Jadi kalau ketika HP kalian itu melemot atau melemah Aplikasi ini bisa memboost secara otomatis guys Oke tidak usah berlama-lama lagi Jika kalian ingin memiliki aplikasi yang saya maksud ini Langsung aja kalian ke deskripsi guys Disana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini Like dan share juga Bagikan ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Jika sudah langsung aja kita ke aplikasinya ya Let's go Oke kita langsung aja ke aplikasinya Tapi sebelum itu seperti biasa Disini saya mau kasih kalian tutorial cara downloadnya dulu Karena masih ada aja yang bertanya cara downloadnya gimana Kalau kalian udah tahu cara downloadnya Kalian tinggal ke belakang aja Ke videonya Video aplikasinya maksudnya Kalau kalian baru menemukan channel ini Dan tidak tahu cara downloadnya Kalian wajib banget tonton tutorial cara downloadnya ya Kalian tinggal buka aja youtube channel ini Dan silahkan cari video yang mau kalian ambil aplikasinya guys Disini saya contohin paling atas ini aja Abis itu kalian tinggal buka aja deskripsi channel ini Dan silahkan cari aja link alternatif Yang paling atas ini gate for link ya Link download gate for link itu Kalau kalian ingin lebih cepat kalian bisa mendownload dari gate for link Dan di bawahnya ada tutorialnya Tetapi yang saya mau kasih kalian tutorialnya adalah yang dari link alternatifnya Kalian tinggal klik aja ke link alternatif Nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini Kalian tinggal geser aja ke bawah Dan silahkan cari aja detik yang berjalan Jika udah nemu detik yang berjalan seperti ini Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai Habis itu kalian tinggal download aja ya Tidak perlu mencari password Tidak perlu melewati soling Kalian tinggal download aja Tunggu aja sampai detiknya kelar ya Nah ini Tunggu aja sampai semuanya selesai Habis itu kalian tinggal download aja guys Jadi gampang banget downloadnya Kalau kalian udah Kalau di hp kalian udah keluar tombol downloadnya Kalian tinggal klik aja Kalau ada iklan iklan yang keluar begitu Kalian tinggal close aja ya Nah ini kan udah keluar tombol downloadnya Kalian tinggal klik aja Biasanya saat pertama kali kalian mengklik link download ini Website ini akan membuka halaman lain Kalian tidak perlu panik atau tidak perlu bingung Kalian tinggal back aja dan klik lagi link downloadnya Disini saya contohin ya Klik link download Nah ini kan membuka halaman lain Kalian tinggal back aja dan klik dua kali guys Ya link downloadnya klik dua kali One, two Dan dia udah mediafire seperti ini Cuma begitu doang ya Kalian tinggal download aja Jika kalian udah mau downloadnya Kalian tinggal buka aja di jari server Atau aplikasi file manager Terserah kalian Namanya itu adalah Game Space Full Fitur Disini saya kasih nama Game Space Full Fitur Karena tampilannya itu putih Hampir sama lah Begitu ya Tapi dalam kegunaannya nih Lebih banyak fiturnya Yang kalian dapat Dan aplikasi ini udah Sekitaran Lima harian Terinstall di hp saya Dan sangat ngebantu sekali guys Ini game space nya udah kebuka Habis itu kalian tinggal Buka aja Buka aja Nah ini dia tampilan pertama Dari game space nya Tunggu aja sampai dia membuka Habis itu seperti ini Dia akan men-scan dulu Semua aplikasi Atau file first Sampai yang ada di hp kalian Karena tadi udah saya Bersihkan Tentunya ada Ada Telah dibersihkan Begitu Disini ada coba sekarang Kalau kalian ingin Mengaktifkan Autobus nya Jam berapa aja Ketika atur aja Biasanya saya Setelah tidur Begitu Biasanya saya Habis itu Back aja Disini dorongan Telepon Mengerti Kalian tinggal Ijinkan Di access penggunaan Cari aja Game space nya Back aja Back Back Ijinkan aja Semua Ini tampilan utamanya Seperti itu ya Penyambutannya Begitu Untuk mengoptimalkan Performa device kalian Semuanya Pasti Begitu guys Habis itu Back aja CPU nya Kalian tinggal Skate aja Semua ya Semua Memilih CPU Habis itu Tenang Tunggu aja Sampai selesai Dia akan Memproses CPU yang Merasa Menghangatkan HP kalian Habis itu Kalian tinggal Back aja Disini Back aja Lagi ya Awal Dan cari aja Tampil Di atas Application lain Dan disini Ada bisa Wepper Kalian tinggal Klik aja Dan Keamanan Cari aja Kalian Tambahkan Tampilkan Tampilkan di Tampilkan di Jurnal Popup Begitu Ya Begit aja Back No Back Seperti ini Ya Sorry Sorry Nah ini Dia Tampilnya Seperti ini Disini Sudah Versi Premium Premium Dan Di Perangkat Ini Dia memiliki Fitur Pelindungan Baterai Penghemat Baterai Manager Beritahu Auto Clean Pemirsi Telegram Pemirsi Youtube Widget Kunci Aplikasi Buat Pengisian Cepat Game Buster Begitu Pindahin Sekarang Karena Tadi Udah Kita Pindahin Awal Tentunya Dia Seperti Ini Guys Batal Keluar Koleksi Dari Waw Kulbat Sorry Tidak Keluar Ya Nah Seperti Ini Izinkan Izinkan Aja Nah Ini Pendingin CPU Pembat Travel Sampai Ya Kalian Bersihkan Aja Travel Sampai Yang Sekiranya Merasa Banyak 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 Dan Tak Digunakan Di HP Kalian Lihat Aja Disini Ada 11 Giga Travel Sampah Habis Itu Bersihkan Aja Yang Tidak Mengganggu Yang Tidak Tersal Aplikasi Yang Tidak Tersal Gitu Pek Aja Disini Pendingin CPU Kalau Kalian Merasa Divers Kalian Panas Saat Bermain Game Kalian Bisa Menggunakan Pendingin CPU Ya Back Aja Lagi Bik Aja Disini Ada Penghima Baterai Kalau Kalian Ingin Merasa Divers Kalian Boros Baterai Bisa Menggunakan Penghima Baterainya Optimalkan Ya Begitu Ya Optimal Kalian Aja Ini Agak Sedikit Lama Ya Berbeda Dari Yang Tadi Dah Udah Begitu Bik Aja Lagi Disini Perangkat Perangkat Disini Ada Ini Sangat Worth It Banget Kalian Tinggal Tambahkan Dulu Game Yang Mau Kami Mainkan Menambahkan Game Nah Ini Udah Dampak Game Yang Udah Saya Tambahkan Setelah Itu Kalian Pilih Game Yang Mau Kami Mainkan Disini Ada Arena Faller Freewire Mobile PUBG Mobile Disini Saya Menggunakan Arena Faller Dan Tunggu Sampai Proses Selesai Dia Akan Buka Seperti Ini Dan Di Pop Aplay Kalian Akan Ada Seperti Ini Artinya Game Atau Aplikasi Game Space Ini Setelah Aktif Oke Mungkin Sekarang Video Dari Saya Jika Sekiranya Ada Masalah Dengan Aplikasi Ini Silahkan Komen Aja Di Kolom Komentar Kalau Kalian Memiliki Request Lain Silahkan Komen Aja Di Kolom Komentar Kita Ketemu Di Video Bye